Saya baru import dan ini barusan banget datang, ngirimannya gratis, free shipping. Karena ini baru pengalaman pertama saya, saya kepikiran ini barang bakal nyampe atau enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andi Antony yang lama banget, enggak pernah update. Karena saya update di channel saya satunya, yaitu ada di channel dakwah saya. Oke, kali ini saya lagi bahagia banget. Tepatnya hari ini hari ketiga kita puasa di tahun 1439 Hijriah. Selamat menulikan ibadah puasa ya. Jadi, apalagi buat teman-teman yang baru mu'alaf tuh. Kemarin kan beberapa kali ketemu sama teman-teman yang baru mu'alaf itu, banyak banget curhatan mereka. Gimana ya mas, kuat enggak ya mas. 30 hari itu benar-benar enggak makan ya mas. Jadi, banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah, di luar konteks itu, kali ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya. Yaitu, apa itu di, ini dia, dedeng, dedeng. Saya baru import dan ini barusan banget dateng. Jadi, sekitar ya 15 menit yang lalu. Jadi, DHL ngirim ini. Dan ini, tahu enggak, pengirimannya gratis. Free shipping. Jadi, saya belanja online atau impor barang ini dari negara sana. Dari negara China. Oke. Saya pakai aplikasi, apa namanya, AliExpress. Dan di situ ada tulisannya Free Shipping DHL. Pertama, ini ya. Pengalaman saya tuh, karena ini baru pengalaman pertama saya, saya kepikiran, ini barang bakal nyampe atau enggak ya. Karena ini udah hari keberapa dari tanggal 7 Mei 2018. Dan sekarang tanggal 19 Mei 2018. Sebenarnya bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat nyampe. Sehari atau dua hari kemarin. Jikalau saya mengirimkan data-data saya berupa bukti invoice, kemudian bukti transfer, NPWP, dan lain sebagainya. Itu langsung gitu loh. Tapi karena berhubung kemarin ada kegiatan acara, ada pencah hadatan di Masjid Gede Koman yang waktu itu saya enggak bisa langsung online untuk mengirimkan. Ya, finally, baru ngirim datanya tuh sekitar dua hari yang lalu. Dan dua hari kemudian, ini sampai barangnya. Jadi, di sana awalnya saya cari barang-barang elektronik yang ternyata harganya kalau kita beli di AliExpress atau langsung dari negaranya itu jauh lebih murah. Jadi, selisihnya bisa lumayan banyak ya. Bagi saya itu lumayan banyak. Apalagi ini alat untuk, apa ya? Alat untuk aksesoris kamera. Itu untuk streaming di kamera. Nah, penasaran kan isinya apa? Ayo kita buka bareng-bareng. Oke, akhirnya sampai. Saya tuh udah mikir yang enggak-enggak. Aduh, ini bakal sampai enggak ya? Terus ditelepon dari Bia Cukai ditanyain ini alat apa? Karena memang alatnya ini memang agak sedikit aneh ya bagi orang awam. Karena sekarang lagi marak-maraknya, apa namanya? Bom yang itu mengatas namakan umat muslim. Bagi saya, umat muslim enggak mengajarkan kita untuk kebom. Nah, itu saya ditelepon dari Bia Cukai ditanya-tanya. Ini alat untuk apa? Ini alat untuk apa? Kok bentuknya ada kabel-kabelnya? Kemudian ada kayak indikator LED yang hidup mati-hidup mati. Kayak gitu lah pokoknya. Jadi saya di... Apa? Mungkin saya dicurigai ya. Oke. Ini bentuknya. Dan sepertinya memang dibongkar kan? Kalau di Bia Cukai kan? Nah. Nah itu setiap kita setelah mengirimkan data, itu kemudian mereka langsung update. Di tracking itu langsung update gitu lah. Oke. Ini bentuknya. Oke. Kok kenapa satu ya? Saya kan pesannya dua, Pak. Oke, dibuka aja. Oh, dalamnya ada dua dalamnya. Ini box satu, box dua. Kita buka. Kita buka ya satu-satu ya. Oke. Entap. Tada! Ini dia dalamnya. Tideng-tideng. Memang bentuknya kayak indikator. Indikator apa ini namanya nih? Tuh, lihat tuh. Dalamnya kayak gini nih. Alhamdulillah. Yang penting sampai. Ini kayaknya yang belum dapet kabelnya ini kayaknya nih. Ada nggak sih kabel birunya? Oh, ada di dalamnya. Ada di dalamnya kabelnya, men. Ini bro, cuma warnanya hitam. Yang punya teman saya kemarin warnanya biru. Oke, jadi barangnya ini dia. Barangnya. Ini adalah alat untuk streaming ya. Untuk streaming dan kualitasnya bisa full HD. Oke, saya beli dua. Yang satu mungkin buat cadangan atau kalau nggak saya jual lagi di Indonesia. Dengan harga lebih murah yang ada di pasaran Indonesia tentunya. Oke, sekian dulu mungkin unboxing-nya. Comok soalnya di dalamnya cuma kayak gini aja. Nah, cuma kayak gini aja nih. Dalamnya ini. Nggak lebih. Gitu. Iya nggak? Ini kabelnya ini. Udah, nanti kabel ini dimasukkan ke bagian belakang. Terus USB 3. Ini support USB 3. USB 3-nya ini nanti masuk ke laptop atau ke PC atau ke manapun. Dan ini input SDI-nya. SDI itu jadi mirip HDMI. Cuma dia karena menggunakan SDI dan dia bisa outputnya itu, inputnya itu audio dan video. Dia nanti bisa langsung hanya menggunakan satu kabel bisa masuk ke LCD-nya. Ke LCD, ke layar, ke apa namanya, proyektor dan lain sebagainya itu udah sama audionya. Dan gambarnya jelas, dia support Full HD. Alias gambarnya bisa tajam dan bening banget. Begitu. Oke. Mungkin sekian dulu acaranya. Saya baru seneng dan saya mau nyoba ini. Setelah saya coba, langsung saya kirim ke, apa namanya, notifikasi Aliexpress. Bahwa barang saya sudah diterima dengan kondisi baik agar duitnya bisa cair ke penjual. Oke. Sekian dulu. Jangan lupa subscribe, share, and comment di channel Andi Antony. Next saya bakal lebih update lagi. Tapi pasti saya paling update di channel saya satunya. Tentang inilah. Buat si Arda wah. Oke. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Review-nya abis ini ya. Review-nya abis video ini. Review alat ini dan penggunaannya seperti apa. Oke. Dadah. Oh iya. Ini kayak gini dalamnya. Oh ini brosur perusahaan yang saya beli. Ini brosur perusahaan yang saya beli. Namanya ini Eunishin. Dia memang spesialis untuk aksesoris-aksesoris kamera. Dia ngasih brosur. Oke. Ya ya. Oke. Sekian dari saya. Ini ada di sini alamatnya. Detail juga belinya ngasihnya. Oke. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax